Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan, sahabat sehat yang hari ini juga ikutan hadir, yang bersama program para professional speaker. Izinkan saya untuk share screen. Sudah terlihat ya? Kawan-kawan sudah terlihat semua ya? Ini yang kelihatan dari foto saya. Oh iya, jangan dilihatin fotonya. Oke baik, pada pagi hari ini saya membawakan tema tentang iman kuat penyakit mudat. Tadi kata dokter Khawli membahas begitu banyak hal tentang bagaimana fitrah keimanan. Jadi memang ini relaps sekali dengan materi yang saya akan melakukan. Kenapa? Kata-kata saya akan menyampaikan, menampilkan beberapa hasil-hasil penelitian. Dan juga nanti kepada sahabat sehat, kawan-kawan semua yang hadir pagi hari ini, kita akan coba ngecek ke diri kita. Potensi sakit kita, potensi sehat kita, potensi kita meningkat, kita turun ke sebetulan. Kira, mau belajar? Mau belajar kira-kira? Mau banget. Oh ya? Baik. Ya. Oke. Baik. Kepada kakak-kakak semua, saya coba sambil ini, jadi saya kalau ngeliat chatnya itu nanti di handphone, nanti dijawabnya di kolom chat ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Oke, isinkan perkenalan dulu, nama asli saya Andi Nurahim, cuma kawan-kawan guru-guru saya memanggil saya Andi Hasbirobi. Hasbirobi itu adalah nama tambahan yang diberikan dari guru saya, pada waktu saya sempat mengabdi dua musolah kecil di bilangan Jakarta Barat. Di dalam gang, saya tinggal di tengah-tengah, di sebuah bubuk kecil, di tengah-tengah pemakaman. Jadi, luar biasa perjalanan hidup saya. Dan Alhamdulillah, ini adalah profil saya. Saya sebagai mentor dari Herbalist EO Life Care, kemudian saya certified pendidik dan pengajar dari Mas Nekaraga, sebuah teknik minat pengobatan tradisional asli Indonesia. Kemudian juga sebagai pendamping uang UMKM, kemudian trainer dari Sombat Institut, saya pengetahuan Suna PBI. Kemudian pembina dari Perkumpulan Penyehat Holistik Mas Nekaraga Indonesia. Lalu kemudian, kalau amanahkan saya sebuah rumah sehat, Sombat Institut Kasyipa Rumah Sekurang Kabupaten Indonesia. Kemudian yayasan dari Amalia Sehat Indonesia Foundation. Kemudian Allah mengamanakan saya melalui untuk membina di Rumah Sehat Munzalan Indonesia. Yang Alhamdulillah sampai hari ini sudah berdiri beberapa cabang di daerah-daerah. Kemudian saya juga baru saja tanggal 1 April kemarin diamanakan sebagai pembina di Padepokan Sehat, Mabda Islam, Cinta Da'wah Sukabumi. Kepada sahabat sehat, kakak-kakak semua yang ingin berkomunikasi dengan saya, berteman dengan saya di media sosial, silakan ini akun media sosial saya. Oke, tanpa berpanjang kata di sini, karena tentunya ini tidak begitu penting buat kita ketahui sama-sama. Saya langsung masuk saja ke sebuah pertanyaan. Kira-kira apakah ini yang sering Anda alami? Buat kakak-kakak semua, sahabat sehat, tolong dijawab ya di kolom chat. Apakah Anda sering gampang sakit? Pusing, sakit kepala, nggak enak badan, ngilu, tangan kesemutan, kebas. Atau emosi Anda suka meledak-ledak, tiba-tiba tanpa ada sesuatu hal yang segicit saja, mungkin langsung emosinya meledak, marah-marah. Atau juga dada Anda suka berdebar-debar. Tiba-tiba debar, nggak jelas debar-debarnya kenapa. Ada yang sering ya? Oke, Pak Deddy, Bumaisaro. Atau Anda sering sakit kepala? Alhamdulillah nih kalau tidak nih. Umi Hermiati, Masya Allah, sehat ya. Di antara Anda ada yang sering sakit kepala? Tiba-tiba nyut-nyutan, kakak? Pusing, migrain, vertigo, ya. Kira-kira ada? Atau yang terakhir? Nah ini, kadar gula meningkat. Ada yang kena diabetes di sini. Kenapa cuma gula? Kenapa tidak kolesterol? Karena gula itu juga mempengaruhi dari emosi. Ini kita akan bahas. Kak Maisaro ada pusing dan berdebar. Kak Vivian sering sakit punggung. Sering sakit punggung mungkin karena tulang punggungnya belum ada. Nggak ya? Oke. Baik. Alhamdulillah nih, yang sehat, Alhamdulillah. Kalau tanggung bulan, deg-degan ya. Tanggung bulan, kemudian besoknya ada deadline. Kemudian hari ini listrik rumah bunyi. Makin deg-degan ya. Oke. Baik. Kakak-kakak semua, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa memberikan solusi bahagia buat Anda semua. Oke. Saya mau tanya, di posisi manakah Anda saat ini? Kondisi sakit? Atau terlihat sehat? Atau yang terakhir, kondisi prima. Fit sekali. Kira-kira yang sebelah mana? Satu, dua, atau tiga? Kondisi sakit satu, terlihat sehat dua, kondisi prima tiga. Nomor berapa? Wah, prima ya. Keren nih, prima. Iya. Wah, Masya Allah ya. Ini pede ya, atau memang yakin nih? Prima ya. Karena ternyata dari hasil penelitian, 85% orang Indonesia itu terlihat sehat. Mudah-mudahan kakak-kakak di sini yang masuk di 15%-nya itu ya. Kondisi prima. Oke. Ada juga nih yang nomor dua, kelihatannya sehat. Kenapa saya bilang terlihat sehat lebih banyak? Karena memang sesuai dengan hasil penelitian bahwa penyakit jantung itu adalah penyakit nomor satu di dunia yang menyebabkan kematian. Kenapa dia bisa nomor satu? Karena dia tidak terdeteksi sakitnya. Tahu-tahu serangan jantung dan kita nggak bisa nyerang balik. Akhirnya meninggal. Ya, gitu kan. Jadi, banyak orang terlihat sehat. Hari ini bicara dengan kita, ngobrol dengan kita. Tiba-tiba nanti sore sudah nggak ada. Hari ini kelihatan segar, tiba-tiba besoknya meninggal. Banyak nggak ya kayak gitu? Oh iya. Kalau doa dan harapan, betul. Coba kita lagi bicara fakta. Kita bicara fakta dulu ini. Dudukannya harus pas ya. Doa dan harapan ini sesuatu yang kita harapkan memang bisa sehat. Pertanyaannya, hari ini kita gimana sih? Nah, kalau seandainya kita semua memang terlihat sehat, maka memang harus ada yang kita lakukan. Nah, kakak-kakak semua, saya punya immune check game card. Silahkan diikutin ya. Ditulis, siapkan handphonenya, kalkulator, atau tulis di kertas, ada poin-poin skor yang nanti kakak-kakak bisa tulis, bisa hitung. Oke? Sudah siap? Sudah siap ya? Siapkan alat tulisnya, pena, kertas, atau juga kalkulator, karena kita akan hitung skor. Saya cepat saja, ada lima pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, seberapa sering Anda berprasangka baik? Ini pertanyaan unik. Coba dipikir-pikir, seberapa sering sih kita ini berprasangka baik selalu kepada semua orang Atau lihat-lihat orang, atau jarang banget punya prasangka baik sama orang Mungkin karena punya pengalaman mungkin, atau sulit sangka baik dengan orang Harus betul-betul ketemu, melihat, segala macam Atau yang terakhir, selalu curigaan Nah, ini skornya yang selalu kepada semua orang berprasangka baik Skornya satu, kalau lihat-lihat orang skornya dua Jarang banget prasangka baik skornya tiga Sulit sekali sangka baik skornya empat Dan selalu curiga kepada orang skornya lima Oke? Sudah? Dihitung ya, skornya berapa Lalu pertanyaan yang kedua Oke, seberapa sering Anda merasa dikecewakan Ini juga nih, seberapa sering kakak-kakak merasa dikecewakan Tidak pernah mengalami kekecewaan Jarang dikecewain Selalu ada dalam sepekan Jadi selama sepekan ini ada aja Hal-hal yang membuat Anda kecewa Atau dalam sebulan pasti ada beberapa kali Mengalami kekecewaan demi kekecewaan Atau yang terakhir, hampir setiap hari Ini skornya sama Satu, dua, tiga, empat, dan lima Oke? Dihitung ya Dijumlah nanti ya Kalau Anda merasa dalam sebulan ada aja hal-hal yang membuat Anda dikecewakan Entah dari keluarga, entah dari sahabat Entah dari anak-anak didik mungkin, dan lain sebagainya Kalau tidak pernah mengalami, maka skornya satu Oke, lalu kemudian Yang ketiga Kapan terakhir kali Anda merasa betul-betul bahagia Betul-betul bahagia Kapan terakhir kali Anda merasa betul-betul bahagia Setiap hari bahagia Kadang sekali sepekan Adalah rasa-rasa bahagia Biasanya mungkin akhir pekan Atau kadang sebulan sekali Atau sangat sulit merasa bahagia Mungkin di rumah tangga Anda Anak-anak tidak nurut Dengan pasangan juga sering bertengkar Sehingga sulit sekali merasa bahagia Atau Anda tidak pernah merasa bahagia Skornya sama Satu, dua, tiga, empat, dan lima Untuk tidak pernah merasa bahagia itu skornya lima Setiap hari bahagia, skornya satu Oke? Kalau hari ini bahagia Berarti setiap hari enggak ini? Pak Deddy ya Kalau setiap hari berarti skornya satu Selalu bahagia Masya Allah Ini jawab dari hati Anda yang paling dalam Oke Lalu kemudian kita masuk ke fisik Seberapa rutin Anda berolah raga? Setiap hari? Atau tiga kali sepekan? Atau dua kali sepekan? Atau satu kali sepekan? Atau sebulan sekali? Silahkan dijawab skornya setiap hari itu satu Tiga kali sepekan itu dua Dua kali sepekan? Itu tiga Atau satu kali sepekan? Itu skornya empat Atau sebulan sekali? Dan lupa kapan terakhir kali berolah raga? Itu skornya lima Oke, nampaknya disini sudah mulai Ada ini ya Penurunan Oke Ada penurunan ya Oke, siap Lalu kemudian Yang terakhir Ini pertanyaan terakhir Kapan terakhir kali Anda berbekam? Oke Pertama sebulan yang lalu Jadi sebulan yang lalu Anda berbekam sebelum puasa Gitu ya Oke Lalu kemudian Dua tiga bulan yang lalu Empat sampai enam bulan yang lalu Setahun yang lalu Atau terakhir belum pernah? Nah, ini silahkan dijawab Ya Kakak-kakak Kapan terakhir Anda berbekam? Ini skornya sebulan yang lalu itu satu Dua tiga bulan yang lalu itu skornya dua Empat sampai enam bulan yang lalu skornya tiga Setahun yang lalu skornya empat Atau malah belum pernah bekam? Itu skornya lima Nah, gitu ya Oke Sudah? Sudah dihitung skor Anda berapa semua? Oke, silahkan ditulis di kolom chat Berapa skor Anda semua? Dari pertanyaan pertama sampai terakhir Wah Wah ada yang besar ya Ada lima pertanyaan Ya Ada yang lima belas, sebelas, dua belas, empat belas Oke Sekarang kita lihat Ya Kakak-kakak Jangan panik Ini Formula ini saya susun Sebagian saya ambil dari Saya ramu dari Penelitian-penelitian terkait dengan Perasaan Terkait dengan Fikiran kita yang bisa meningkatkan imun tubuh kita Nah, gitu ya Kemudian juga dari pengalaman-pengalaman saya Melakukan terapi ke Banyak sekali pasien-pasien yang menderita cancer, diabetes, stroke, bahkan ya Tentang Rasa mereka terhadap kehidupan Nah, ini silakan dijawab ya Semua Oke, sudah Siap Pertanyaan yang kelima tentang bekam Berapa kali Anda di bekam? Kapan terakhir kali? Ya Oke Siap Maka kalau nilai Anda 5-8 Skornya Anda 15% potensi sakit Artinya Anda jarang sekali sakit Sehat terus Keren ini Jarang sekali sakit Sehat terus Atau yang kedua Kalau skor Anda 9-12 Maka Dalam sepekan selalu ada rasa sakit Ada sakit lah Sakit Pilat Flu Pusing Mungkin badan ngilu Gulanya naik mungkin ya Dan lain sebagainya Nilainya 65% Potensi Anda sering terkena penyakit Nah, kalau skor Anda 13-15 Maka Anda sangat rentan sekali sakit Sakit kepala Diabetes Gulanya nggak turun-turun Kolesterol Undaknya sakit terus Ya Bahkan mungkin Anda punya penyakit hari ini yang belum terselesaikan Ada yang mengalami hal ini Ada yang mengalami hal ini Wah Kak Anizar 65% Kak Anizar harus Ini Ada yang siku Sakit Nggak sembuh-sembuh Ya Oh, ada yang skornya 11 Memang suka pusing Makanya bicaranya jangan suka pusing Kalau suka Ya dia akan nempel terus Namanya juga suka Kan ya Gitu ya Ada yang tiap hari selalu pusing Ngap Nah, betul kan Artinya Parameter ini cukup Worth it ya Kakak-kakak semua Nanti slide ini Akan saya bagikan Untuk Anda menghitung Ya, diri Anda Parameternya bagaimana Oke Siap Nah, sekarang Bagaimana ceritanya ketika kemudian Nilai Anda ada di posisi ketiga Di 85% potensi imun Anda turun terus Ya Kira-kira Gimana nih Pengen berharap sehat Yang tadi bilang saya prima Kondisi prima Nilainya berapa hari ini Apakah 60% atau 85% Ya Iya Kalau nggak pernah bekam Ya Itu potensi sakit Bekam itu bukan hanya untuk sakit Tapi untuk menjaga kesehatan Kalau kita tidak pernah bekam Potensi sakitnya sangat sering Justru buat orang-orang yang sering bekam rutin Bekam Dia terjaga kesehatannya Gitu ya Oke Saya ingin Mengajak kakak-kakak Untuk mendengarkan sebuah kisah Ya Tentang Anita Murzani Seorang wartawan asal India Yang ada di Singapur Ya Jadi Anita Murzani adalah seorang Wanita asal India Yang tinggal di Singapur Beliau seorang wartawan profesional Pada suatu ketika Anita Murzani Ponis oleh dokter Dia menderita kanker stadium 4B Kanker stadium 4B Dimana penyakit ini Sudah 4 tahun Berani oleh Anita Murzani Selama 4 tahun Dia survive terhadap Penyakit cancer tersebut Lalu kemudian Seluruh fungsi tubuhnya Shut down Seluruh fungsi tubuhnya Tidak bisa lagi bergerak Hanya tinggal matanya saja yang bergerak Dan kemudian Dokter Memponis dirinya Tidak usianya Hanya tinggal 36 jam Bayangkan 36 jam Bukan 36 hari Tapi 36 jam Maka akhirnya Dokter di rumah sakit tersebut Menghubungi keluarganya Anita Murzani Yang dari India Datang ke Singapur Yang di Singapur Datang ke rumah sakit Dan menunggu detik-detik Kematian dari Anita Murzani Lalu kemudian Ketika menunggu Proses menunggu detik-detik Kematian itu Di 36 jam Terakhir Anita Murzani Mengalami Near Death Experience Menurut Medis Seperti Mati suri Begitu ya Yang Mungkin banyak Di kalangan kita Mengetahui bahwa Kalau orang mati suri itu Seolah-olah Ruhnya keluar dari tubuh Dan dia melihat Dirinya sendiri Terbujur kaku Lalu dia melihat Orang-orang di sekitarnya Sedang bercakap-cakap Menangis Kesehatan dirinya Begitu ya Lalu kemudian Anita Murzani Masuk ke dalam Alam kematian Ketika dia masuk Ke dalam alam kematian Dia mendengar Suara-suara Suara-suara ini Dinyampaikan kepada Anita Murzani Wahai Anita Taukah kamu Kenapa kamu Seperti ini Taukah kamu Kenapa tubuhmu Shagdal Taukah kamu Kenapa kau Terbujur saat ini Dan tidak bisa bergerak Karena ternyata Engkau selalu Membawa Emosi negatif Kedalam tidurmu Setiap saat Kau membawa Emosi itu Kedalam tidurmu Kemudian ketika Engkau kesal Kepada suamimu Simpan berhari-hari Berminggu-minggu Dan ditawa tidur Bayangkan Kakak-kakak semua Pernahkah diantara kita Ada yang mengalami hal ini Emosi negatif Dibawa sampai tidur Kesal kepada orang Kepada pasangan kita Dibawa sampai tidur Sampai Punggung-punggungan Dengan pasangan kita Dan disimpan Berhari-hari Berminggu-minggu Tidak bisa menerima Kondisi saat ini Dan inilah Yang menyebabkan Kamu Kata Kuara tersebut Kepada Anissa Merzani Menjadi sakit kanker Menjadi shutdown Lalu kemudian Kuara ini berkata lagi Kepada Anissa Merzani Kalau engkau ingin Kembali sehat Kembali pulih Kembali prima Maka Lakukanlah Apa yang dilakukan Anissa Merzani Apakah dia mempraktekan Suara Perintah dari suara tersebut Dan akhirnya Anissa Merzani terbangun Dan dia langsung bisa Menggerakkan anggota tubuhnya Sampai-sampai Keluarganya bingung Kok bisa bergerak Kok bisa ini Tiba-tiba bergerak Padahal tadi Tidak bisa sama sekali Lalu dalam waktu 20 hari Anissa Merzani Sudah dibebolehkan pulang Dan dalam waktu Dua bulan 60 hari Dia sudah dinyatakan Bebas dari cancer Bersih Sehat Dan yang dipraktekan Anissa Merzani Dia bawa Keliling dunia Dia ceritakan ini Di banyak negara-negara Apa yang dipraktekan oleh Anissa Merzani Dalam suara tersebut Dari mendengar suara tersebut Bahwa jangan pernah Engkau memenuhi Emosimu Kecuali dua hal Dengan emosi apa Love and grateful Cinta dan syukur Maka kenapa Saya tadi membahas Tentang bahagia Tentang kecewa Tentang bersyukur Tentang olahraga Tentang bekam Karena itu ada penelitian-penelitian Yang membuat Hormon kebahagiaan kita Yang membuat Rasa bersyukur kita Menjadi penuh Pernah nggak ngelihat orang Yang punya amarah Dikejar-kejar Di kolektor Lalu pagi-pagi Jalan pagi Jalan pagi Olahraga Sambil dengerin Apa namanya Back sound musik Ada nggak Kayaknya sangat sulit sekali Pasti dia mengurung diri Atau Takut keluar rumah Takut ketemu orang Kemudian Saya ingin tanya Kepada kakak-kakak semua Anda mau pilih yang mana Sebenarnya Anda ingin Tidak sehat Dan tidak punya uang Atau Yang kedua Anda ingin sehat Tapi tidak punya uang Sehat Tapi nggak bisa kemana-mana Tapi nggak bisa ngapa-ngapain Nggak bisa membahagiakan keluarga Anda Tapi sehat Atau yang ketiga Anda punya uang Tapi tidak sehat Bisa berobat kemana-mana Saya punya pasien Seorang pengusaha cabai Di Pulau Jawa Dia bangun belasan masjid Dia hajikan banyak orang Dia hajikan para karyawannya Bukan umroh lagi Haji Tapi dia tidak bisa sujud Dia tidak bisa ruku Kenapa? Karena otot pinggangnya kejepit Bayangkan Punya uang Tapi nggak sehat Atau yang keempat Anda pilih mana? Anda sehat Anda punya uang Bisa membahagiakan keluarga Bisa berangkat haji Bisa berangkat umroh Sekeluarga Bisa membahagiakan keluarga Keliling dunia Kepadocia It's We are dream Gitu ya Pilih yang mana kira-kira? Satu Dua Tiga Atau empat Sehat Dan punya banyak uang So Kakak-kakak semua Ketika Anda ingin sehat Dan punya banyak uang Maka saya punya Sebuah formula Formula yang saya namakan The ultimate habit Ini relate sekali dengan materinya Dari Dr. Khauli tadi Apa itu the ultimate habit? What is the ultimate habit? Ultimate habit adalah Kebiasaan Yang dilakukan oleh Para penghuni surga Kira-kira ingin nggak Punya kebiasaan Yang sama dengan Yang dilakukan para penghuni surga Kepengen Atau kepengen banget Kira-kira Ingin kan? Ingin banget Ingin banget ya Oke So Apa yang dilakukan oleh Para penghuni surga Mereka punya kebiasaan Kawazun dan tasdiyatun Dua hal ini Kawazun dan tasdiyatun Imam Ibn Qaim Al-Jawziyah Rohimahullah Dalam bukunya The Propheic Medicine Beliau mengatakan bahwa Ada dua jenis penyakit Yaitu penyakit hati Dan penyakit jasmani Dan keduanya disebutkan Dalam Quran Penyakit hati Obatnya harus Tazgiatun Penyakit jasmani Harus Tawazun Seimbang Seimbangan itu Nanti kita akan bahas Kakak-kakak semua Menurut penelitian Dalam International Journal Journal of Neuroscience Dan Hormone Health Network Bahwa ketika kita bersyukur Ketika kita hidup penuh cinta Dan ketika kita selalu bahagia Ini akan Memunculkan Menghadirkan Setidaknya ada empat hormon Yang pertama Dopamin Yang kedua Endorfin Yang ketiga Oksitosin Yang keempat Serotonin Dan keempat Hormon ini Kakak-kakak semua Ini akan membuat Jiri Anda Jauh lebih sehat Sel sel tubuh Anda Yang rusak Akan terperbaik Dan Ini saya buat formula Three ways For maximum immunity Bagaimana agar Immun Anda maksimal Jarang sekali sakit Makanya kenapa Rasulullah hanya Dua kali sakit Dalam hidupnya Karena Rasulullah Menyeimbangkan Menserasikan Saya sebut dengan Serasi Antara spiritual Antara rasa Dan fisik Makanya Rasulullah itu Sehat prima Kalau beliau berkuda Berperang Kudanya paling depan Gulat Beliau paling juara Solatnya berdiri Bisa paling lama Fisiknya kuat Rasa Perasaannya Kepada umatnya Yang mukulin beliau Yang nimpahin batu beliau Senyum Doakan yang terbaik Kemudian spiritual Sudah tidak Diragukan lagi Bagaimana contoh Contoh yang Rasulullah Tentang spiritual Dan hari ini Saya akan membahas Satu saja Yaitu rasa Tentunya Karena keterbatasan Waktu Jadi ada Tiga hal Spiritual Rasa Dan fisik Hari ini Saya akan membahas Rasa Bagaimana agar kita Bisa Mendapatkan rasa Yang Sama Yang dilakukan Oleh para Penghuni surga Yaitu Penuhi hidup Atau gratitude Yang kedua Bangun kehidupan Dengan penuh cinta Waving kindness Dan yang ketiga Selalu temukan Sisi bahagia Dalam situasi Apapun Gratitude Kita akan bahas Satu persatu Tentang Dimana anjuran Islamnya Dan apa Manfaatnya Atau hormon Apa yang keluar Dalam tubuh Ketika Anda Mengalami hal ini Ketika Anda Mengikuti Melakukan Memenuhi kehidupan Anda Dengan penuh syukur Atau Ketujung Allah mengatakan Dalam surat Ibrahim Ayat 7 Dan ingatlah juga Tadkalah Tuhan Memaklumkan Sesungguhnya Jika kamu bersyukur Ya La ing syakartum La hazi Dan aku Pasti kami Tambah nikmatmu Jika kamu bersyukur Tambah nikmatmu Dan jika kamu Mengingkari nikmatmu Maka sesungguhnya Azadku Sangat pedih Ketika sakit Kepala Aduh Sakit kepala Terus Gak ada rasa syukur Maka bagaimana Allah mau Memberikan nikmat Tambahin lagi Tapi ketika Kita bersyukurnya Alhamdulillah Kepala Ya Maka Allah Kan tambah Nikmatnya Dengan nikmat Dan ketika Kita bersyukur Maka hormon Yang keluar Adalah dopamin Dopamin Akan membuat Detak jantung Yang tadinya Berdebar Kencang Lalu tiba-tiba Kemudian Dia stabil Yang kedua Pembuluh darah Kita akan Berfungsi Dengan baik Akan terjadi Fasodilatasi Pelebaran Pembunuh darah Akhirnya Tensi Anda Menurun Dan yang kedua Hormon Endorfin Hormon Endorfin Akan meningkatkan Imunitas Anda Akan membuat Segala virus Kuman Bakteri Yang membahayakan Tubuh Anda Akan hilang Lalu kedua Endorfin ini Mengurangi Rasa nyeri Endorfin ini Salah satu hormon Morfin terbaik Yang dihasilkan Oleh tubuh kita Kemudian Yang kedua Bangun kehidupan Dengan penuh cinta Karena Rasulullah S.A.W. menyampaikan Tidaklah suatu Kegalauan Kesedihan Kebimbangan Kekalutan Yang menimpa Seorang mu'min Bahkan Dia tertusuk Duri sekalipun Karenanya Allah akan Menguburkan Dosa-dosa Tuhan Ini hadis Lewat Bukhari Dan Maka Pantaskah kita Untuk tidak Membangun kehidupan Dengan penuh cinta Ketika kemudian Tertusuk Duri saja Allah Hapusin Dosa Ya Allah Bagaimana Cintanya Allah Kepada kita Tertusuk Duri saja Allah Hapusin Dosa-dosa Dosa 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 Hapusin Dosa Harus kesel Bagaimana Tidak punya alasan Untuk kesel Untuk sedih Untuk Dosa Untuk Kalut Ketika kemudian Allah Lagi Hapusin Dosa-dosa Dan ketika Kemudian Ini terjadi Semua Hormon Oksitosin Akan keluar Dan hormon Oksitosin Ini akan Menurunkan Tekanan Darah tinggi Yang tensi Anda 190 Bahkan Sampai 200 Per 90 5 Per 100 Ketika hormon Oksitosin Ini keluar Kedua Dia akan Mengendalikan Perdarahan Ketika terjadi Perdarahan Di dalam Pembuluh Darah Anda Dia akan Menutup Kemudian Hormon Apalagi Yang keluar Serotonin Serotonin Akan membantu Sistem kerja Pencernaan Jadi Buat Kakak-kakak Yang sering Sakit Mah Yang sering Sakit Yang sering Sakit Tuka Lambung Hati-hati Jangan-jangan Anda selalu Sedih Balau Yang Tidak Pernah Berujung Akhirnya Serotonin Anda Tidak Keluar Makanya Sakit Anda Tidak Sembuh-sembuh Langganan Obat-obat Langganan Obat-obat Keras Dan Yang kedua Serotonin Ini akan Membantu Proses Pembekuan Darah Untuk Penyembuhan Luka Maka Ketika Ada Peradangan Ada Luka Di dalam Tubuh Anda Serotonin Akan Keluar Dan Dia Membantu Untuk Luka Batin Untuk Luka Masa Lalu Kemudian Yang ketiga Ketika Anda Bisa Menemukan Sisi Bahannya Dalam Situasi Apapun Allah Mengatakan Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 216 Boleh Jadi Kamu Penci Sesuatu Padahal Amat Baik Bagus Sakit Yang Kau Derita Mungkin Kau Benci Karena Saya Gak Bisa Ngapain Saya Gak Bisa Kerja Saya Jadi Dikucilkan Orang Dan Lain Sebagainya Tapi Boleh Jadi Pula Kamu Menyukai Sesuatu Padahal Ia Amat Muruk Bagimu Karena Allah Maha Mengetahui Sedangkan Kita Tidak Mengetahui Padahal Bisa Jadi Sakit Hari Ini Kemudian Sakit Kita Hari Ini Kegalauan Kita Hari Ini Kebimbangan Kita Hari Ini Kekesalan Kita Hari Ini Mungkin Baik Buat Kita Maka Harus Menemukan Sisi Bahagia Ya Allah Ini Yang Terbaik Yang Kau Berikan Ya Allah Segala Yang Allah Berikan Itu Adalah Yang Baik Segala Yang Baik Yang Ada Dalam Kehidupan Anda Itu Adalah Dari Allah Dan Segala Yang Buruk Yang Menimpa Kita Itu Adalah Karena Kesalahan Kita Sendiri So Kemudian Ketika Kita Memahami Ini Yang Terbaik Dari Allah Dan Menerima Itu Menemukan Sisi Bahagia Hormon Endorfin Akan Keluar Dan Dia Akan Mengurangi Rasa Stress Rasa Cemas Turun Semua Lalu Kemudian Tidur Kita Jadi Lebih Nyenyak Semua Gak Ada Lagi Yang Susah Tidur Insomnia Berhari Hari Sekarang Saya Ingin Sebab Kita Simulasikan Bagaimana Ipun Kita Bisa Naik Kakak Kak Semua Saya Ingin Kakak Kak Semua Coba Kita Mengatur Hormon Hormon Kita Agar Bisa Naik Memenuhi Seluruh Tubuh Kita Karena Di kulit Kita Ada Endorfin Ada Stimulasi Untuk Keluarnya Endorfin Di otak Kita Di Hipotalamus Yang Mengatur Bagaimana Hormon Hormon Ini Keluar Coba Bayangkan Sebuah Tempat Yang Yang Anda Ingin Tunjungi Baik Tulloh Raudoh Atau Tempat-tempat Yang Mungkin Anda Pernah Datangi Dengan Pasangan Anda Dengan Keluarga Anda Bayangkan Itu Ada Di Hadapan Anda Dengan Keluarga Anda Sekitarnya Bareng Anda Melihat Mereka Tertawa Anak-anak Anda Lari-larian Tenang Sekali Pasangan Anda Mengusahkan Terima Terima Kemudian Ada yang Anda Rasakan Mengalir Di tubuh Anda Rasa bahagia Rasa nyaman Rasa Plong Rasa Tenang Terima Bagaimana Ada Semua Yang Lihat Di kolom C Anda Membayangkan Apakah Kemudian Perasaan Anda Jauh lebih Tenang Jauh lebih Nyamat Bayangkan Teman-teman Semua Berwisata Bareng Dengan Keluarga Apa yang Anda Rasakan Dalam Dada Saya Secara Pribadi Ketika Selalu Simulasikan Ini Kaka-kaka Dada Saya Jauh Lebih Perasaan Yang Tidak Tidak Bisa Dibayangkan Boleh Kaka-kaka Tulis di kolom chat Kita Berbagi Apa yang Anda Rasakan Setelah Simulasi ini Kita Lakukan Atau Ada yang Ingin Menyampaikan Langsung Boleh Terharu Jadi pengen Nangis Sedih Terharu Ketika Anda Terharu Tenang Kita Ngerasa Bahwa Allah Itu Tekat Dengan Kita Allah Itu Ingin Kita Bahagia Allah Itu Ya Ingin Kita Betul-betul Meyakini Bahwa Apa yang Dia Berikan Itu Adalah Yang Terbaik Boleh Allah Ingin Kita Seperti Itu Kaka-kaka Semua Selalu Ingin Ngulang Alhamdulillah Plong Ketika Anda Merasa Plong Ketika Anda Merasa Tenang Maka Hormon-hormon Tadi Endorfin Oksitosin Serotonin Dopamin Itu Keluar Mungkin Yang Sakit Hari Ini Yang Lagi Ngap Hari Ini Yang Lagi Sakit Kepala Hari Ini Saya Yakin Keluhan Keluhan Anda Hilang Saat Betul Ya Kalaupun Ada Mungkin Nilainya Tinggal Sedikit Lagi Boleh Berbagi Cerita Satu Menit Saja Buat Kakak Semua Satu Orang Saja Setelah Anda Men Simulasikan Tadi Apa Yang Anda Rasakan Boleh Boleh Hand Apa Yang Anda Alami Barusan Ketika Anda Merasa Bahagia Merasa Damai Bisa Piknik Barang Keluarga Bisa Ziaro Kemakam Rasulullah Boleh Silahkan Happy Masya Allah Ya Buat Uni Ini Sama Jemaahnya Ya Para Ibu-ibu Yang Lagi Taklim Barang Masya Allah Ya Senang Banget Bisa Duduk Barang Dengerin Barang Barang Ya Masya Allah Saya Ngeliat Ibu-ibu Calon Penghuni Surga Semua Ya Ibu-ibu Yang Bisa Membahagiakan Keluarga Amin Terima kasih Udah Barang-barang Ini ada Habib Riyadi Yang ingin Mungkin Ada Raisen Silahkan Assalamualaikum Ini Videonya Mana Alhamdulillah Dari Pak Ustadz Tadi Alhamdulillah Banyak Tercerahkan Hati Dalam Pikiran Saya Pak Ustadz Terasa Lebih Nyaman Betul Pak Ngerasa Lebih tenang Hari ini Baik Terima kasih Kepada Habib Riyadi Yang sudah Berbagi Oke Kakak-kakak Semua Tadi Tentang Rasa Masih ada Dua Hal Lagi Yang nanti Saya bagi Tapi Tidak Hari ini Semuanya Kakak-kakak Bisa dapatkan Di buku Antologi Solusi Bahagia Di era Perubahan Salah satunya Ada saya Yang mengisi Materi Juga Di sana Dan 26 Speaker Lainnya Yang Hadir Ikut Mengisi Di program Parade Professional Speaker Sampai Besok Tanggal 16 Terima kasih Kepada Kepada Kakak-kakak Semua Terima kasih Kakak-kakak Insya Allah Kita akan Ketemu Di buku Saya Segera Pesan Sampai Solusi Bahagia Di era Perubahan Agar Anda Bisa Mendapatkan Terima kasih Saya Andi Asbi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh